Yo guys, kembali lagi bersama gue Ken Wilboy Di video kali ini kita akan membahas Aplikasi trading terbaik Untuk para trader di tahun 2023, karena ini listnya Udah update dibanding list yang Kemarin gue pernah bikin, di video sebelumnya Pernah ngebahas, tapi listnya sekarang Udah berubah, kenapa? Karena ya Dunia juga berubah terus, makanya kita juga update Apa sih aplikasi trading terbaik Dan ini aplikasi Macem-macem ya, bukan hanya Oh broker gitu, karena Disini bukan promosi broker, ini adalah Berbagai aplikasi yang untuk Membantu seorang trader menjadi trader yang Profit konsisten, kalau gak punya Aplikasi-aplikasi ini Ya, kemungkinan besar akan sulit Trading, jadi kemungkinan lossnya Jadi lebih tinggi, oke, ya ini penting Langsung, tanpa basa-basi kita langsung Mulai, ya karena kita hari ini gak Trading, marketnya lagi close, ini di rakam Hari Sabtu, kita liatnya di HP Tuh liat di atas kiri, tulisannya Market close, ya Karena market tutup, ya tapi Kita makanya akan review aplikasi Oke, aplikasi pertama ya, yang ini penting Untuk para trader, adalah Mungkin kalian semua tahu, MetaTrader Ya, ada MT4, MT5 MetaTrader, itu ada di komputer, di HP IOS, Android, semua ada MetaTrader itu apa sih? Apakah aplikasi itu bisa Deposit, bisa withdraw, bisa trading Atau apa? MetaTrader itu adalah aplikasi untuk eksekusi Jadi disambungkan dengan broker Sehingga kalian bisa meng-eksekusi trading Open posisi Open atau close Sebenarnya selain MetaTrader pun Ada aplikasi lain, seperti Si trader atau mungkin si broker Bikin aplikasi untuk eksekusi trading Sendiri Tapi MetaTrader ini salah satu yang paling umum Dipakai seolah para trader forex Di seluruh dunia Ada MT4, MT5 yang lebih baru Gue sekarang buka MT5 Ya, disini cukup lengkap ya fiturnya Kita bisa lihat, disini bisa lihat market Market lagi pada tutup ya Jadi nggak jelas nih kan Spreadnya lebih tinggi dan lain-lain freeze Harganya juga nggak gerak Tapi ya bisa lihat harga-harga Bisa lihat chart Harganya sekarang gimana Time frame bisa diubah Dan bisa analisa juga Bisa pakai indikator Mungkin yang suka pakai apa nih Misalnya indikator Mana mau? Moving average Misalnya moving average Ini agak tebal ya Dan Duh, kelihatan Langsung ada moving average-nya disini Bisa Cuman memang fiturnya dia Kalau untuk analisa Ataupun indikator Ya nggak selengkap Sama aplikasi yang nanti Akan gue bahas setelah ini Ya Karena fungsi utama Aplikasi ini adalah Untuk eksekusi Bukan analisa Analisa bisa Tapi Dia fiturnya cukup lengkap Tapi fungsi utamanya Lebih kayak buat open posisi Ya bisa Buy atau sell Cuman sekarang nggak bisa Karena market lagi close Nih, mau 1 lot 2 lot Berapa? 0,5 lot Ya macam-macam Ya MT4, MT5 Oke next langsung Aplikasi nomor 2 Kita move Aplikasi nomor 2 Ini adalah TradingView Nah seperti yang tadi gue bahas TradingView ini Lebih diperuntukkan Untuk analisa Ini aplikasi untuk Menganalisa Jadi sebenarnya Ini bukan hanya Trader Forex yang pakai Tapi trader saham Ataupun trader kripto Semua Banyak yang memakai Aplikasi ini Karena Ini ada di komputer Ada di web juga Ada di HP IOS, Android Tapi ini itu Apa? Kita nggak bisa open posisi Di TradingView ini Beberapa broker support Cuman ya Masih kurang bagus lah ya Broker yang support Sangat sedikit Gue nggak rekomen Tapi lebih untuk Analisa aja Analisa harga Cek Karena apa? Karena tools Untuk kita analisanya Sangat lengkap Kalian mau gambar-gambar Nih, coret-coret Atau ini Mau tarik garis Bikin trendline Misalnya Bisa Semua bisa ya Kemudian Kalian mau pakai Indikator pun Indikatornya banyak Bahkan Bisa nge-search Indikator yang ada di Apa? Indikator yang ada di Ininya Di komunitas ya Misalnya Moving Average Dia banyak tuh Indikator banyak sekali Banyak banget Moving Average-nya Bukan hanya Moving Average biasa Tapi Kalian bisa lihat Skrip-skrip yang dibuat oleh Community Nah Bahkan indikator kita juga Indikator Ken Wilbo Alert Ini buat TradingView Lihat ya Tuh lihat Ini kan aslinya polos gini Kita pakai ini Indikator buatan Gua sendiri Sama tim Tim KFX Kita lihat Tuh Ini indikator Ya bisa Kerennya ini bisa Custom Indikator Jadi ini luar biasa Aplikasinya untuk Tapi peruntukannya lebih Untuk analisa Kalau tadi TradingView Untuk eksekusi Ini lebih untuk Analisa Yang paling keren Adalah fitur Dimana kita bisa Memakai indikator Buatan Orang lain Buatan komunitas Jadi kayak Sosial media Tapi untuk para trader Oke Next Langsung Kita move ke Nomor 3 Nomor 3 ini Kita buka Ini sebenarnya Lebih bukan aplikasi Nomor 3 ini adalah Economic Kalendernya KFX Ini untuk apa sih Nah untuk Apps yang nomor 3 ini Ini sebenarnya Apps untuk Kalian membantu Analisa fundamental Kalau yang tadi kan TradingView itu Buat analisa teknikal Kalian mau tarik-tarik garis Trendline support Resisten Yang penting itu Analisa teknikal Atau analisa Berdasarkan chart Atau data Harga di masa lalu Kalau ini Buat analisa fundamental Buat kalian yang suka trading Memakai news Ini sebenarnya Bukan aplikasi Tapi lebih sebuah web Untuk kalian membaca news Nah gue suka pakai Economic calendar Yang ada di web KFX Cara memakainya Gampang banget Ke web Canwillbuyfx.com Klik titik 3 Di atas kanan Kemudian ke Economic calendar Nah disini Kalian bisa baca News yang akan terjadi Apa aja Kalian bisa atur Mau ininya apa Impact yang high Medium Contoh kita ubah Ke yang high Impact only Newsnya mau US dollar only Karena Mungkin buat kalian Yang suka trading Di gold Atau EXO USD Itu kan news yang dibutuhkan Dan news USD Kita apply Ya Nanti Tunggu kita lihat sebentar Ini Belum ke Belum ini ya Masih high sama medium Impact Nah Cara ubahnya Biar sesuai Kalau udah habis Apply Ini di high Medium Habis klik apply Itu gak langsung Ke apply Kalian harus Ubah tanggalnya dulu Refresh di tanggalnya Jadi cara Kalau habis Rubah settingan Refreshnya itu Di menu Tanggal Misalnya tanggal 1-4 doang Apply 1-4 September 2023 Apply Nah baru Nah keluar disini Misalnya kalian suka News NFP CPI FOMC Nah kalian bisa Lihatnya disini Nah NFP Tuh High Ada Non-farm payroll Ini high impact Atau news yang sangat Berpengaruh terhadap Harga Jadi biasanya Kalau orang yang suka Trading pake news Waktu news mau keluar Ditunggu-tunggu dulu Terus abis news keluar Langsung dibaca Newsnya positif Atau negatif Terus dianalisa Impact terhadap Harganya bakal Naik atau Turun Kemudian Informasi tersebut Dipake untuk Open position Nah buat yang suka Baca news Boleh nih Baca news di Website CanwillbuyFX Oke Karena Gue paling suka lah Tampilannya memang bagus Dan Ini kalau Vertikal Dia gak keliatan ya Jamnya Tapi kalau diubah HPnya jadi Horizontal Itu keliatan Oke next Nomor 4 Nomor 4 ini Yang gue suka Ini aplikasi Sebenernya bukan aplikasi Ini adalah Indikator CanwillbuyFX Jadi Ini bukan aplikasi Tapi lebih Indikator Yang ada di dalam Tradingview Nah indikator CanwillbuyAlert ini Gue suka banget Dan ini salah satu Penting Untuk para Trader pemula Nah ini indikator Yang gue suka pakai Untuk analisa Cara makanya Gampang banget Di indikator ini Kalian membutuhkan Dua indikator CanwillbuyAlert Rebound Sama CanwillbuyAlert Signal Cara makanya Gampang Kalau ada Signal buy Seperti ini Dari CanwillbuyAlert Signal Kalian tunggu Jangan cepet-cepet buy Sampai pitanya Atau dari CanwillbuyAlert Rebound Hijau juga Kalau udah konfirmasi Buy Dan juga pitanya hijau Apalagi hijaunya tebal Nah kalian boleh melakukan Open posisi buy Karena Kalau pitanya hijau tebal Artinya Bergerak marketnya uptrend Kuat Semakin tebal Semakin kuat Dan Sebaliknya Kalau ada signal sell Plus pitanya merah tebal Kalian boleh melakukan Open posisi sell Seperti itu ya guys Kalian perhatikan aja Tapi kalau pitanya lagi Misalnya Pitanya merah Tapi ada signal buy Jangan dulu Atau sebaliknya Pitanya hijau Tapi ada signal sell Jangan dulu Nah contoh disini Ini ada signal buy Tapi jangan langsung buy Tunggu pitanya hijau dulu Nah boleh Jadi konfirmasi dari Signal buy Plus pitanya hijau Boleh buy Dan lihat harganya Cung Melesat ke atas Disini juga Signal sell Plus pitanya merah Dan lihat Marketnya Longsor Nah seperti itu Ini indikator yang Gue suka pakai Untuk membantu Analisa gue Sebenarnya ada banyak Indikator lain Tapi Menurut gue ini Indikator salah satu Yang terbaik Oke Next Nomor 5 Nomor 5 Aplikasi yang penting Untuk trader pemula adalah Sebenarnya ini bukan aplikasi Tapi nomor 5 ini adalah Signal KFX Ya jadi Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah Telegram Untuk dapat Untuk dapat signalnya Nah kalian itu harus Jadi member Dalam KFX Tapi Bukan Ini bukan aplikasi Tapi lebih ke Ya signal lah Signal penting buat para trader pemula Signal itu apa? Signal adalah Rekomendasi jual beli Tapi signal kita Nggak asal Signal di Ken Wilbur FX itu Berdasarkan Analis Berdasarkan analisa Dari analis Profesional Tim kita Tim Ken Wilbur FX yang Memang mantangin market terus Di berbagai pair Kalian bisa lihat Signal kita Di tanggal 23 Agustus Ini contohnya 2023 Signalnya Lihat Hit semua Win rate-nya 100% Lihat Poinnya bisa lihat Setiap hari kita juga Ada laporan signalnya Bentukannya Seperti ini Ada Rekomendasi buy now Atau sell now Kemudian Ada update Ada update Signalnya Gimana hasilnya Dan setiap hari Juga ada laporan signalnya Nih seperti ini Laporan signal Tanggal 24 Agustus Sama Kebetulan 100% juga Cuman Nggak selalu 100% ya Kurang lebih Kalau di rata-rata Sekitar 80-90% Itu udah bagus Bagus banget Ya jadi Itulah 5 aplikasi trading Yang gue paling suka Nggak semuanya aplikasi Ada yang Tadi indikator juga Ada yang signal juga Tapi ya Itu Contoh Kalau indikator Itu indikator Di dalam Aplikasi trading view Nah kalau Ini yang signal Yang nomor 5 Signal Di dalam Aplikasinya apa? Telegram Nah kalau kalian Mau dapetin Indikator yang kayak tadi Signal Atau mau mulai Trading forex Paling gampang dari mana nih? Paling mudah dari mana? Ya Linknya di deskripsi Di bawah Gabung aja ke dalam Can Will Buy FX Karena untuk dapet Indikator tadi Dan signalnya juga Kalian harus jadi member Di dalam KFX itu hanya 49 ribu Seumur hidup Oke Mungkin ada yang nanya lagi nih Kok nggak ada review broker Nggak ada aplikasi broker Iya karena Kita bukan sales broker Ya Jadi Kita nggak mau rekomendasi broker Broker di luar sana Banyak sekali Broker tuh aplikasi Buat kalian bisa deposit Atau withdraw Broker itu adalah Penghubung antara kalian Dengan market Nah di tengahnya adalah broker Itu Translate Arti kata broker Jadi Bahasa Indonesia tuh itu Artinya perantara Terus ada yang nanya lagi Kok nggak ada Aplikasi buat review broker Kayak WikiFX Ataupun Atau Web-web review broker lainnya Karena Gue juga baru tahu Belakangan ini Bahwa Kayak WikiFX Segituan juga Ataupun Gue nggak mau nyebut nama lah Atau yang lain lah Atau yang lain-lain Itu tuh ternyata Mereka Bisa dibayar Untuk Merubah rating Sebuah broker Makanya menurut gue Website-website Review broker itu Sekarang udah berubah nih Pola pikirnya Itu lebih sebagai Tools Untuk marketing Para broker Sebagai alat marketing Ya alat untuk mereka jualan Makanya Ya kalau gue nggak percaya Mentah-mentah Apa yang gue percaya Kalau misalnya broker ini Bagus atau nggak Ya kalian masuk ke dalam komunitas Tanya di dalam komunitasnya Pernah ada kejadian nggak sama broker ini Atau Broker ini bagus nggak Nah bener-bener kalian harus Lihat review dari Orang Bukan review Review dari website review Review dari Rating Karena Semua Review-review itu Bisa dimanipulasi Kecuali kalian yang bener Nanya sendiri Nanya dari review Orangnya langsung Penggunanya langsung Nah seperti itu Oke ya guys Kalau Mau mulai trading Jangan lupa Linknya di deskripsi Di sana Sekarang lagi peranggung Hanya 49.000 Untuk seumur hidup Signal kita akurasinya Luar biasa Ya jangan lupa Like, subscribe, dan klik lonceng Thank you semuanya Dan salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya